bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua good morning ladies and gentlemen welcome to webinar to celebrate our mathematics education department with them enriching mathematics and learning and its learning sorry finance and problem causing skill so i would like to say thank you for all of the participants that are really interested and excited to this webinar terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah excited sekali dengan webinar ini kami juga berterima kasih kepada seluruh pembicara yang sudah bersedia untuk mengisi pada acara webinar kali ini thank you so much so let me introduce myself my name is Bayrikaya Fabrilia I will be your master of ceremony right now or moderator so this for this event we will divide into four section four or five section ya jadi ada lima sesi dalam agenda webinar kita hari ini untuk sesi pertama adalah opening speech atau kata sambutan dari ketua program studi pendidikan matematika kemudian acara kedua adalah sambutan dari kepala LP3M sekaligus untuk membuka acara kita hari ini dan sesi berikutnya adalah sesi utama kita yaitu pemaparan materi dari speaker atau narasumber dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab atau question and answer session so before we start our discussion first of all mari kita sama-sama membaca albas mawah untuk keberkahan acara ini bismillahirrahmanirrahim kita lanjut saja langsung ke acara pertama agenda acara pertama kita yaitu opening speech or kata sambutan from our head of mathematics education department bapak mas judin spdmpd kami persilahkan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Kepala LP3M Universitas Pendidikan Mandalika Bapak Dr. Sutarto yang kami hormati Bapak Bapak para narasumber Bapak Dr. J. Muhammad Imron dari University Malaysia Teringganu yang kami hormati juga Pak Dr. Ahmad Muzaki dari program studi pendidikan matematika Universitas Pendidikan Mandalika yang kami hormati pula Bapak Bapak mungkin dari unsur pimpinan yang sempat hadir mengikuti webinar pada pagi hari ini yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang mungkin juga sempat mengikuti webinar pada pagi hari ini Bapak Ibu Guru singkatnya hadirin beserta webinar seri program studi pendidikan matematika yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rimpahan karunia Taufik, Hidayah dan berbagai macam nikmat lainnya yang terus diberikan kepada kita sekalian sehingga pagi hari ini kita kesempatan walaupun secara virtual pada kesempatan yang berbahagia ini selanjutnya semuanya sorawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada jenungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Alhamdulillah jadi webinar yang terselenggara pada pagi hari ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Disnatalis Dinamika Disnatalis Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Matematika yang ke-36 jadi Program Studi Pendidikan Matematika lahir sekitar tahun 1986 dan sekarang sudah menginjak usia yang ke-36 tentu usia ini adalah usia kalau kita ibaratkan seperti seorang manusia bahwa di usia 36 tahun itu sedang enerjik-enerjiknya sedang enerjik-enerjiknya dan menuju tingkat konsistensi kalau di usia 40 tahun itu sudah konsisten istiqomah saat ini Program Studi Pendidikan Matematika sedang di masa-masa enerjiknya tentu dalam hal ini Program Studi Pendidikan Matematika ingin terus maju berkembang ikut berkontribusi di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan utamanya dalam pendidikan matematik dan ikut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa jadi kami sangat bersyukur bahwa Program Studi Pendidikan Matematika di usia yang ke-36 ini terus berharap juga ya supaya bisa menjadi Program Studi Terkemuka di dalam menghasilkan tenaga pendidik yang inovatif produktif dan berkarakter serta perwawasan entrepreneur Bapak Ibu yang kami hormati mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kita di dalam mengikuti webinar ini sebagai rangkaian dari kegiatan dinamika disnatalis Program Studi Pendidikan Matematika dan terakhir kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan-kekurangan yang tentunya sifatnya manusia kemudian yang terakhir kepada Bapak Kepala LP3M mohon kesediaannya nanti untuk membuka kegiatan kita ini terima kasih banyak Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Mas Judin SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika yang belum sempat menemukan benar sekali bahwa webinar ini adalah rangkaian acara dari perayaan ulang tahun program studi pendidikan matematika Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika jadi program studi ini sudah berusia 36 tahun 36 years old dan sudah cukup banyak melahirkan generasi-generasi yang luar biasa terutama sebagai guru memang basicnya di sini adalah education so lulusannya itu lebih banyak yang menjadi guru meskipun ada banyak juga yang bekerja di bidang-bidang yang lain seperti financial dan lain-lain for the next agenda adalah kata sambutan sekaligus membuka acara ini oleh Kepala LP3M Lembaga Pendidikan Pembelajaran dan Pelatihan Mikro Teaching Universitas Pendidikan Mandalika kepada Dr. Sutarto waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Bu Rika izin Pak Masyuddin Pak Muhammad Imran Pak Ahmad Mujaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Rasulillah yang kami hormati narasumber kita dari Pulau Seberang walaupun berbeda tapi masih bersatu dalam Nuansa Melayu Pak Doktor saya Muhammad Imran saya Taib yang dari Mathematical Finance Fakulti Teknologi Kejuruan Kelautan dan Informatik University Malaysia Trenggan Selamat bergabung dengan kami Pak Doktor yang narasumber kedua yang ini dosen andalannya pendidikan Matematika sejak Ikip Mataram sampai jadi Universitas Pendidikan Mandalika yang saya hormati Adinda Saudara saya Doktor Ahmad Mujaki ini kalau ada pemilihan dosen terbaik Pak Doktor Ahmad Mujaki ini selalu tampil luar biasa karena dari layar saja begitu hebat ya Pak saya Muhammad Imran ya beliau salah satu doktor andalan di Universitas Pendidikan Mandalika lebih-lebih di Prodi Pendidikan Matematika yang kami hormati acara ini tidak mungkin terlaksana tanpa arahan dan pimpinan dari Kaprodi kebanggaan kita semua Pak Mas Judin terima kasih dan yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan yang sempat bergabung pada kesempatan ini Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bersilaturahim dalam video conference di mana ini adalah salah satu acara yang kemudian webinar web seminar tetapi walaupun ini secara daring tetapi ini tidak membuat kita jauh dari hubungan silaturahim tetapi sesungguhnya walaupun jauh tapi tetap terasa dekat dalam dukungan teknologi Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati sebelum saya menyampaikan beberapa hal izinkan saya menyampaikan salamnya Pak Rektor Pak Rektor kita Profesor Gusno di EA PhD beliau sedang belum berkesempatan untuk bergabung dengan kita semua tetapi saya atas nama lembaga atas nama Universitas Pendidikan Mandalika Kepala LP3M mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Narasumber dan peserta yang telah bergabung dalam kegiatan ini yang kedua perlu kami sampaikan bahwa banyak yang bertanya jangankan orang luar ya orang sekitar kampus kami saja Kampus Undigma Kampus Undigma itu dimana sih banyak yang tanya begitu saya sampaikan Kampus Universitas Pendidikan Mandalika merupakan kampus dengan nama baru tapi perubahan dari Ikip Mataram dulu namanya Ikip Mataram Pak saya Muhammad Imran dulu namanya Ikip Mataram tetapi tahun 2019 mengalami perubahan perubahan nama atas dasar penggabungan dari Ikip Mataram dan Universitas Pendidikan Universitas Nusa Tenggara Barat berubah jadi Undigma memang matematika di umurnya yang 36 tahun ini kalau dulu banyak pengajarnya yang masih E1 di awal-awal pendidikan matematika ada namun sekarang semua dosennya sudah berjabatan fungsional lektor ada yang lektor kepala kalau tidak ada halangan Insya Allah akan ada yang menuju ke guru besar di tahun 2023 dan 2024 mohon doanya supaya matematika ini memang menjadi salah satu prodi yang dipilih berangkat dari itu mohon izin Pak Muhammad Imran memang matematika makin kesini kemudian prodi ini tidak menjadi prodi yang menjadi andalan pilihannya mahasiswa semakin kesini kalau dulu sejarahnya memang matematika itu menjadi banyak sekali pemilihan pemilihnya tetapi makin kesini 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 bukan saja di Undigma tetapi di beberapa kampus misalnya Muhammadiyah Mataram kemudian kampus yang ada di Bima dan seterusnya itu mengalami penurunan jumlah mahasiswa tetapi Alhamdulillah Universitas Pendidikan Mandalika sejak perubahan bentuk tersebut mengalami titik puncak titik beloknya itu tahun 2019 sehingga dari 2019 2020 2021 sampai 2022 pendidikan matematika jumlah mahasiswanya semakin meningkat mudah-mudahan dengan adanya webinar ini tidak orang tidak menganggap bahwa matematika itu ilmu yang kaku tetapi matematika itu yang katanya matematika ratunya ilmu katanya memang bisa diaplikasikan di berbagai keilmuan lainnya misalnya tentang finance misalnya ada matematika terapan aktuaria atau matematika lainnya yang bisa memang diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari matematika matematika ini bagi saya ini ada satu ungkapan yang mengatakan kalau orang tidak belajar matematika maka tertutuplah kemudian sumber kehidupannya karena dengan matematika banyak hal yang bisa kita lakukan melatih diri ini untuk berpikir menyelesaikan masalah dan seterusnya saya Pak Doktor izin dengan tema yang sangat luar biasa ini dengan tema yang sangat luar biasa ini mudah-mudahan Pak Ahmad Mujaki dengan Pak Muhammad Imran bisa memberikan pencerahan untuk kita semua seperti apa sih matematika yang berhubungan dengan finance dan problem posting skill karena ini akan kira-kira apa sih manfaatnya kita ketika kita belajar tentang matematikal finance dan problem posting itu sendiri agar orang tua di luar sana guru-guru di luar sana bisa menjadikan matematika itu sebagai salah satu program studi pilihannya bukan kalau tidak lulus yang lain baru prodi matematika Alhamdulillah saya secara pribadi juga dengan teman-teman ingin mengembangkan pendidikan matematika ini dan insyaallah dalam tahun 2022 atau tahun 2023 pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Mandalika akan dibuka program PPG untuk pendidikan profesi guru untuk prodi pendidikan matematika insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan dan guru-guru alumni kita semua bisa kuliah bisa sekolah PPG di pendidikan matematika Universitas Pendidikan Mandalika di akhir sekali lagi terima kasih atas kesempatan atas waktunya Pak Muhammad Imran untuk menjadi narasumber di kegiatan kami Pak Ahmad Mujaki sekali lagi terima kasih Bapak Ibu peserta silakan siapkan banyak pertanyaan silakan siapkan banyak pertanyaan untuk kedua narasumber karena narasumber ini memang ahli di bidangnya masing-masing dan bisa jadi finance atau mathematical finance ini bisa menjadi salah satu topik riset baru kita di pendidikan matematika bisa jadi Pak Ahmad Mujaki nanti mulai mengembangkan mathematical finance dan dihubungkan dengan pembelajaran matematikanya untuk apalagi untuk pengembangan pendidikan matematika sekali lagi terima kasih untuk semuanya terima kasih Pak Mas Judit selamat berwebinar dan di akhir saya selalu ditanya Pak Pak Dr. Sutarto kalau dari nama harusnya orang Jawa katanya Pak tapi mohon maaf yang asli dari pulau seberang dari kebupaten Dompu kalau di peta tidak ada Pak Muhammad Imran yang dari kebupaten Dompu dan sering dipanggil Pak Dr. Sutarto yang insya Allah akan berusaha untuk memajukan dunia pendidikan matematika tidak hanya di NTB mungkin lebih khusus di kebupaten Bima Dompu dan kota Bima sekali lagi selamat berwebinar terima kasih mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim webinar and rising matematik and its learning finance and problem posting skill dengan ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim webinar undikma dengan resmi saya buka terima kasih untuk semuanya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan bila itafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Dr. Sutarto beliau ini adalah selain kepala LK3M beliau adalah dosen kita juga di program Sudi Pendidikan Matematika dosen penutan kami semua publikasinya sudah banyak sekali luar biasa terindeks kopus dan lain-lain mungkin kita bisa diskusi nanti juga dengan Pak Ci dengan sorry Mr. ya mungkin bisa discuss about the future research between our department and ya di sana depan teman yang di sana sekali lagi terima kasih Pak Dr. Sutarto baik agenda berikutnya adalah ya acara utama kita yaitu pemaparan pemaparan materi dari keynote speaker kita di sini sorry untuk kegiatan pertama itu akan disampaikan terlebih dahulu oleh Dr. Ci Mohimron Citoib dari University Malaysia Trengganu sebelumnya saya akan membacakan CV beliau ya mohon menunggu sebentar oke mungkin bisa dilihat di layar beliau ini adalah dosen kelahiran Kelantan 7 Mei tahun 1981 masih cukup muda terlihat juga dari wajahnya ya untuk akademik beliau beliau S1 dan S2 di University Science dan Teknologi Malaysia dan S3 PhD programnya di Financial Mathematics University of Oslo Norwegia saat ini beliau sebagai dosen di University Malaysia Trengganu ya saya ingat sekali saat pertama kali berjumpa dengan beliau dulu di Maroko beliau masih menjadi mahasiswa S3 dan kami mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari beliau selama kami berada di sana terima kasih banyak Dr. Imron sebelum saya mempersilahkan Dr. Imron untuk menyampaikan materi saya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta webinar bahwa nanti ada sesi tanya jawab khusus di akhir sesi pemaparan materi dan teman-teman juga sorry Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa juga bisa menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat nanti kami akan bantu untuk sampaikan kepada materi baik terima kasih please welcome Dr. C. Imran silakan terima kasih Rika Fabrilia is it okay I speak both in English and Malay ya sure ya thank you terima kasih moderator Rika Fabrilia dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada organizer for inviting me to this webinar in conjunction with anniversary of mathematics education department universitas pendidikan mandalika ok terima kasih kepada Dr. Sutarto kepala LP3M actually I don't know what is LP3M but ya mungkin dia adalah apa sama ataupun setara dengan dekan fakulti or lebih daripada itu and head of department Bapak Mas Judit Bapak dan Ibu dosen mahasiswa dan juga peserta participant untuk webinar pada pagi ini ya dulu kalau di Norwegia kalau ada European jumpa dengan saya dia akan selalu dia akan tanya are you from Indonesia dan dia kata why you ask that question to me dan dia kata you look like Indonesian ya saya tidak menyangkal bahawa kerana kita adalah serumpun Indonesia Malaysia adalah dalam kawasan yang sama region yang sama jadinya kita memang wajahnya mirip dan serupa bahasanya pun sama ok dan saya bertemu dengan Rika dulu pada sesi summer school di Morocco dan pada waktu itu ada tiga gadis dari Indonesia semuanya dari universitas sorry college teknologi Bandung institut teknologi Bandung sorry ITB pada waktu itu Rika masih lagi di sana belajar S2 ya ok dan pada waktu yang sama saya S3 di University of Oslo Norway dan sebenarnya dia dah hampir tamat pengajiannya di situ pada tahun 2012 2013 ok saya ingin mengucapkan I would like to congratulate Departemen Mathematics Universitas Pendidikan Mandalika for celebrating the anniversary 36 tahun sangat waktu ini sangat energetik seperti mana yang Pak Mas Yudin bagitahu dan pada waktu ini adalah waktu yang sangat sesuai untuk terus mara maju kehadapan dengan pelbagai research collaboration dan juga enriching of the mathematics learning dan saya ingin mencadangkan I would like to suggest that we should have formal collaboration between Universitas Pendidikan Mandalika for Mathematics Department with Universiti Malaysia Terengganu for the future ok Rika how much time do I have for this presentation plus minus an hour or one hour yeah yeah thank you 45 minutes now it's ok so my presentation my slide is technical but I I don't want to go to more technical to avoid the difficulties of understanding the terms inside the mathematical finance actually the mathematical finance is one of the applied mathematics area where we try to develop the financial product terutamanya dalam pricing of the financial products with the help of mathematics theorem mathematics techniques and methodology ok izinkan saya untuk share screen ok ok can you see my screen yes thank you ok thank you ok ok this is the title of my presentation catastrophe derivative and methods of their modeling valuation and risk assessment the term derivative here is not referred to the derivative in calculus like what we learned in mathematics but derivative here is the term that we use for financial product that derived price from the underlying asset and the catastrophe is something like natural disaster that happen not so frequent but if that even happen then it gives the big impact to us financially okay I'm from University Malaysia Terengganu faculty of ocean engineering technology and informatics actually we the mathematics department in UMT is under this faculty ocean engineering technology we our niche area is multi ocean engineering we model the ocean dynamics and everything under the water and above the surface and this is my presentation outline yang pertama saya akan I will give a brief introduction of the catastrophe risk and catastrophe derivative next we move to the modeling of the catastrophe risk process and evaluation of cat derivative cat is the short form of catastrophe which include the cat bonds futures and option these are some of the type of the derivative for catastrophe risk assessment and finally we go to the discussions okay if you look at this picture the photo taken on March 13 2011 the building destroyed by a tsunami in Japan after the earthquake with magnitude 8.9 so it's something that gives the big impact to us as human beings physically and financially and the overall losses for this event if you can see is the highest cost event even worldwide from this munishri.com the earthquake in Japan give us 210 billion of the overall losses with fatalities of 15,850 and there are many more natural disaster events that will happen in many regions and that the one that close to us is the floods in Thailand happened in the same year 2011 with 43 billion of overall losses and 813 fatalities and if we look to the report from the indonesian investment dot com there are several significant natural disasters happened in Indonesia we see in 2018 there is an earthquake happened in Palu and Lombok I don't have figure about the overall losses and insured losses but the fatalities is quite big 4340 and the other that was that will happen in Sumatra the earthquake from 2004 until 2016 if you look at the fatalities number there was a huge number 230 106 of the fatalities our concern is how can we manage this kind of risk and the natural disaster is one of the catastrophe event for for example earthquake hurricanes and flood we also have main catastrophe comes from the fires explosion business interruption and many more and there are also new kind of catastrophe risk come from the terrorist acts asteroid and power outages okay natural catastrophe risk we define as the losses from natural disaster and this event infrequent event that can cause substantial financial losses we it is difficult to predict the likelihood and magnitude of the event but they have tend to have a large scale impact that seriously treat the population human well-being effect the business operation and the functioning of government and in classical actuarial model for this kind of extreme event one usually consider two things the first is the model for the claim occurrence and they usually use a poisson distribution and the model for claim size usually we use the exponential normal process there are categorization of catastrophe insurance product based on paper by it can be categorized into reinsurance contract contingent capital contract secundal and insurance link securities and catastrophe derivative so in so in this talk I would like to focus on the last two of the categories secundal and insurance link product which we will discuss about the catastrophe bonds and also the catastrophe derivative including the futures and options okay the first catastrophe bonds it is a debt forgiveness instrument that was called by Doherty with several names the so-called the insurance link bond acts of court bonds and bottom re and this catastrophe bond will transfer the catastrophe based insurance risk from the insurers re-insurers and corporation to the capital market investor meaning that if we have the money we can buy this kind of catastrophe bond and then it is not just like we are protecting ourselves but it's yeah it's like a kind of investment that we can have the profit from this catastrophe bonds for the investor okay the coupon and principal payments in the bonds depend on the performance of a pool or index of natural catastrophic risk or on the presence of specified trigger conditions and how it works so bond we know they will issue the bond the bond issue issue the bond and they receive the principle of the bond over the life of the bond the bond holder receive priority payments based on the delta year labor rate and along the process along the period if the catastrophe occurs then the bond holder the principle paid by the bond holder is used to pay the bond issue claims if there is no event of the catastrophe so the principle plus the payments are paid to the bond holder and the second product of the financial product for catastrophe is the catastrophe futures it is a derivative kind of derivative product the catastrophe futures contract is the cash settlement index contracts meaning that they are measuring the price of the contract based on the index at settlement of the contract cash will change hands based on the value of an index that measure catastrophe losses in a given accident quarter and the value or the price of the insurance future with maturity time capital T we can see this is a very simple formula where we find the minimum between the ratio of the reported loss with premium received and 2 and we multiply with the money factor $25,000 meaning that if minimum is 2 so we multiply with $25,000 so the value of the insurance future is $50,000 it is easy to formulate next next we go to the catastrophe option where we know that option is the right but not the obligation to buy or sell a security or product at a predetermined price and futures is the contractual agreement which is obligation to engage in a transaction at a set time and normally for this kind of catastrophe option so this kind of option is based on the catastrophe future which is similar to the insurance policy and the value of the catastrophe call option we know that the call the option we have a call and put option so for the catastrophe call option the value of this option on futures is determined by the difference between the futures value at time capital T and strike price or the value the limiting value k whenever it is positive so if we look the FT from the previous equation FT is equal 25,000 the money factor with times the ratio between loss index and the premium receive for option return on loss index when index losses exceed the striking price the difference between the index value and the strike price so is there any market for catastrophe derivative we know that some of the market in Europe and US have traded the catastrophe derivative today and one of the market is the Chicago Board of Trade they launched the Cat Futures contract in 1992 an option on Cat Futures one year after as the hedging instrument for that kind of risk and they are linked to the ISO index insurance service office and later on that contract were replaced by PCS option we call property claim services option in 1995 and also that option is based on the index we call PCS index there are three type of option were traded on that in PCS namely the European call European puts and spread option other than that there are there is a Chicago merchant exchange that offers number of futures and option they trade the futures and option option on futures to manage that kind of risk and in particular they focus on the hurricanes that happen in US and some of the catastrophe derivative product they are traded at Chicago merchant exchange their hurricane futures and option hurricane seasonal futures and option hurricane seasonal maximum futures and option and the CME used what we call a CME hurricane index measured formulated as in this equation there are two things that been their concern one is R the radius of the extent of hurricane force wind from the center of the storm which is referred to the reference value R0 and V is the maximum sustained wind speed and V0 is its reference value so they use this hurricane index to price the hurricane futures and option to price the hurricane seasonal futures and option and seasonal maximum futures and options when we go to the modeling of the catastrophe risk process there are several approaches that can be used to model the risk process the first is poison process we can see in a paper by AC 1994 the second is double stochastic poison process by bachnikov and many more the poison jump diffusion process by work light at all short noise process mean reverting process and poison jump main reverting process these are some of the approaches to mother the risk but there are many more in a recent but I don't list here since I want to focus to the first three approaches the poison process double stochastic poison process and poison jump diffusion process okay the classical risk process which measure two things the first is the number of occurrence of the event and the second is the claim size if the catastrophe event occur okay we are working in a complete probability space where we have the following independent objects the first is the poison process n which have the nt with intensity lambda and nt is the number of claims meaning that they refer to the number of occurrence of the event and and we also have a sequence x i which is independent and identically distributed random variable with common distribution function f and xi is the size of the claim i so if catastrophe event occur then two things we need to know what is the number of the occurrence of the catastrophe event and the second what is the claim size for such event so this risk process is defined is denoted as lp the loss index is defined by the summation of the claim size xi for i equal 1 until nt where nt is the number of claim the second risk process is doubly stochastic poisson process and we have some assumption about the aggregate loss process but there exists a doubly stochastic process nt 40 in the interval zero to capital t which describes the flow of natural catastrophe event event in the region and the second assumption is the losses incurred by each event in the flow are assumed to be independent and identically distributed random variable xi and we have the process the third assumption is both process and t which is the number of claim and xi is the claim size are assumed to be independent and we use the similar risk process lt which is the summation of the claims as xi or i equal one until nt and nt is called as ftw stochastic poison process with intensity lambda t when we have this integration of the lambda s the intensity function is finite almost surely and we also have this conditional expectation of the exponential of the difference between two number of claims which is we interpret by the exponential function of the intensity and the integration of the intensity functions then if this means then we can call that nt is ft adapted doubly stochastic poison process okay a process lambda t the intensity process which depends on time t is used to generate another process nt by acting as intensity and intensity process can be modeled using the mean reverting process as in the paper by Wu and Chang and short noise by Dasiu and Jah this two the first is the stochastic process driven by the Brownian motions and the second is the exponential decay for the jump size and at time at which the catastrophe event I occurs so I don't want to go to more technical details here but the third is the poison jump diffusion process we have the risk index explained by the stochastic differential equation this include the drift parameter the drift function here muti and sigma t is the volatility we can explain this using the constant volatility or deterministic or stochastic volatility and is driven by the motion motions and we also include one term that we call as jump process so we have jt is the jump size and d and t is the poisson process okay when we want to price the derivative product in particular the catastrophe derivative product here we need to consider the incompleteness of market meaning that the market is complete and there exists infinitely many equivalent multiple measure and because of this incompleteness incompleteness of the market it is not possible to use a portfolio replication strategy to price the derivative asset and the range of the values of the option using all possible equivalent multiple measure for the valuation is in the interval discounting of the g function and also s0 s0 is the price of the underlying asset at time zero then this one is the function of the future value of that price and there are many methods to find the price under this equivalent material measure we have minimal entropy material measure we have the Asia transform minimal material measure mean variance material measure and many more so among these criteria to choose this equivalent material measure we can have choose one Asia transform for example where in Asia transform people normally use this kind of transformation to transform the distribution of the underlying asset we can have the new mean a new average of the value which is fair or no arbitrage occur sure what we have here this expectation the expected value of the function f for the stochastic process x t and with times the this exponential function and here there are parameter theta here that can alter the previous distribution to have a new distribution under risk neutral probability okay and this kind of asia transformation used in the paper by for option pricing who and chang for bond pricing and for pricing futures and options okay for catastrophe bonds we know that for bond we have zero coupon and coupon bond for zero coupon bond it is based on the payoff functions so here payoff function of a zero coupon bond is based on the principle z for loss index at maturity time t less than the threshold value if this happen then the payoff is equal to z otherwise if rt greater than the threshold value then the payoff is equal to the fraction of the principle paid to the bond holder and based on this payoff function p cat here at time capital t we may price the zero coupon bond using this kind of equation where we find the value of the cat bond is equal to the expected value under risk neutral probability q for this payoff function where it is discounted pair of function condition under filtration ft so filtration meaning that we have all the available information up to time t and here rt is the risk free interest rate and for the zero coupon cat bond we have the intensity process here lambda s for the capital lambda s this kind of function and f is cumulative c cumulative distribution function for d minus ls where d is the threshold value and ls the loss index and i is the indicator function for ls less than capital d and when we consider this we have the empty the stochastic portion point process here then the cat bond price can be extended to this kind of equations where we consider this intensity lambda s here okay the second is the coupon cat bond the previous is the zero coupon cat bond now we go to the coupon cat bond where we consider the coupon paid to the bond holder and the payoff now at time Kp30 is the combination of the principal plus the coupon received by their policy bond holder if the loss in less than or equal to threshold value and if lt greater than the threshold value the payoff function is just only the principle and in a similar way we can price the coupon cat bond using this kind of equation we have this payoff function then we discount thing this payoff function to get the value of the price okay there are there is one theorem by Bashnikov that include share the losses function CDF of loss distribution F here and indicator function with coupon payment CS and discounting this all this formulations to to get the value or the price of the coupon cat bond and the price was extended by Bernanke and Cochla and give a new definition a new formulation of the coupon cat bond now we go to the cat futures futures is the financial obligation meaning that if you buy the catastrophe futures in the future if this happen then you need to pay for that value of the futures okay let X I did the claim amount which are assumed to be independent and identically distributed with distribution HX and we have this city minus B the total loss excess of B B is the retention limit up to time T and we have C T is the summation of the claim size X I for I equal one until T and the stop loss reinsurance premium that is the premium to be paid by the insured at time zero is equal to X pattern of the total loss excess over the retention limit B whenever it is positive and this kind of value or price should be under equivalent multiple measure P star and we can have the stop loss reinsurance premium under this equal multiple measure P star under with this question expected of CT minus P positive and arbitrage free futures price as what I have introduced before the F zero is the manufacture 25,000 times the minimum between the LTE of the premium received but now we consider the LTE as CT also in the similar way the CT is the summation of the claim size at time T but now the claim size have a distribution of H X and we need to find the best distribution that can describe the claim size distributions and for example we can have gamma distribution as introduced here and by using this gamma distribution function we can have the premium of the stop loss reinsurance contract here this more technical we need to derive until we arrive at this formulation and the cat price is just we need to take this equation and using this formula for the trust free future price we can have this formula for the cat future price other than gamma distribution we can also use claim size distribution of exponential log normal Pareto and minimal that is suitable appropriate for the claim size distributions and the cat option we know that option is the right to buy or sell the underlying asset that is similar to the option on catastrophe which is written on index but now they divide the option over two periods the first is the loss period from 0 to T1 where the index measures the catastrophe events that may occur and the second is the development period from T1 to T2 and here damage of the catastrophes occur in the loss period are re-estimated and continue to affect the index and the loss index Lt is modeled according to the period for the first period 0 to T1 so Lt we modeled using the compound Poisson process from T T1 to T2 Lt is modeled using this equation L at time T1 times Z U where Z U represents the estimation factor given in terms of the exponential of XT where XT is the time in homogeneous Levy process and we can also pricing the cat option using the Fourier transform when the payoff function here H Lt 2 is greater than 0 is the payoff function for European derivative written on the loss index and the price process of the option is given by pi T which is price under risk neutral probability Q and this is similar to what we have before where the price of the option is the expected of this payoff function condition on the filtration FT and yeah this is the normal way how we price the option and if we interpret the claim as payoff on two factor we have this g function for lt1 and x capital t2 minus t1 so this is not cannot be treated or cannot be solved directly instead we can use the Fourier transform to solve this kind of formulations and we have the dampen function here where the function g previously we times with this exponential function to have this dampen function and the Fourier transform we can have here with the f x1 xd and we can also have the inverse Fourier transform as what here in the equations and the price for the cat option catastrophe insurance option written on loss index with maturity capital T2 with the payoff h t2 the function h so we can have this kind of price formula for t in 0 from 0 to capital t1 and for t greater than capital t1 we have difference price formula and for the call option the payoff function for the call option is equal to the x price minus the strike price whenever it is positive and we use this g call function given in terms of the indicator function here i then we can also use the what the dampen payoff function here by multiply the g function with this exponential and then we can use the Fourier transform approach to obtain the price of a call option and the similar way we do for the call put option but the difference is the put option use the payoff function k minus x previously for the call option we have the payoff x minus k here okay based on this payoff function we do the similar things and similar way to have the value of the price of options and for T less than capital T1 we find the expected value of this loss in that times the Z in this term for T is in capital T1 and T2 so we have some modification here and with difference equation and we can also find the call spread option price where call spread option is a cap call option which is a combination of buying a call option with price K1 and selling at the same time a call option with the same maturity but with the different strike price K2 which is K2 is greater than K1 so if we do this buying call option and selling a call option at the same time with the difference strike price then we can have the pay-off function at maturity based on the difference between these two pay-off functions and based on this pay-off function we can finally price the catastrophe call option based on the difference between these two pay-off function with different strike price K1 and K2 okay now we go to the risk assessment where the cat insurance product actually have insurance not only cover protect the human being the bondholder the policy holder but it also have the insurance company against insolvency from from extreme catastrophe losses if we introduce the catastrophe insurance product in certain area then if you have many policy holder in that area and if there is catastrophe event occur in that area then the insurance company have to pay for all the policy holder at the same time then they may get tend to insolvency and this cat insurance product may help them may help the insurance company to protect from insolvency okay in case that catastrophe even occur then by doing nothing we lose our tea but if we have the cat bond for example it will be covered by the principle the loss of tea will be covered by principle and let H be the premium paid by the insurance company for the protections and we should concern about the probability when the loss in that less than the premium paid meaning that if we paid more than sorry yeah if we paid more for the premium for the insurance then the loss is less than the premium paid then we are not actually in the good situations and therefore we should know the probability of catastrophe occurrence and the probability that the loss is greater than the threshold value and by using this the classical process for example the homogenous poison process for NT we can have the price of the catastrophe derivative including the bonds and if you consider NT the number of the occurrence of the catastrophe event or the claim size and we consider this NT as homogeneous poison process with intensity lambda and we have tau i the waiting times which is assumed to be exponentially distributed then the probability of occurrence of a catastrophe is considered as 1 minus the exponential function here and we define the first waiting time as the stopping time so tau is the minimum t where NT greater than 0 then we have Ft capital Ft as the cumulative distribution function is also explained by 1 minus exponential negative lambda t so we have this kind of structure for NT and we try to calibrate the maximum Mexican earthquake in a paper by harder and Lopez Cabrera 2010 they found that the intensity lambda equals 0.0214 which gives the probability of occurrence in 3 years equals 0.06 to 2 or 2 in 100 years meaning that over 100 years there are only 2 event of natural disaster occur so we try to simulate the event of the occurrence of the natural disaster event using this intensity lambda and for the 100 years based on the simulation that we did we have two number of occurrence and with the claim size or with the losses of 14.87 billion for the first and the second 44.69 billion and we have also probably profit and loss distribution according to the simulation and this is what happens if we have the protection against the catastrophe event and with protection of the catastrophe event without protection the distribution of loss and profit defeat much but with protection it's concentrated on the profit side okay there are so a standard risk measure which we call as value at risk for questioning the if we give an amount of loss say 1 million what is the probability that a company will incur that loss of L or larger over the coming year so this kind of measurement value at risk there are measure risk posed by the extreme event the probability of the yearly loss occurrence is small but the value at risk give an idea of how dramatic its impact will be if it does indeed occur and the var because simply recall as war measure the probability of loss greater than value at least for alpha confidence level then the probability is equal 1 minus alpha then the computation of war is simple we just need to find the quantile of the earning distribution so here it is for the value at risk calculation this is just for illustrations not for the real figure okay and finally we go to the discussion potential catastrophe losses are too high the insurer might take step to reduce its concentration of exposure by having the protection catastrophe bond provide investor with an opportunity to reduce portfolio risk through diversification and the occurrence of catastrophe is independent of economic condition the default risk on catastrophe bond is not actually correlated with the default risk on the other bonds or stock and for cat option if the losses are too low to cost index used in a cat option to rise to a specified price the option expires worth less because the option gives us the right to sell or to buy then if the price is not suitable for us to buy or to sell the underlying asset then the option expires worth less and then the investor or seller keep the fund received for selling the options and this is something that important to us that the individual insurer's loss experience may not closely match the loss experience underlying the catastrophe used in a particular options so this is because of the poor correlation between the insurer loss experience and the performance of the catastrophe option then this is called the basis risk which can reduce the effectiveness of this option product and to minimize the basis risk what we should do is we need to match the geographical distribution with the geographical distribution of the insurer with the geographic distribution underlying the index as closely as possible so that it can have high correlation between the insurer loss and the performance of the catastrophe options and this are some references I have referred to and thank you very much for hearing this presentation thank you and back to the moderator terima kasih terima kasih Mr. Imran it is very interesting topic to discuss before we discuss about the the what the materi materi dari yang disampaikan tadi oleh Dr. C. Imran selanjutnya kita akan ke materi kedua dulu baru nanti kita tampilkan sorry baru kita lanjutkan ke sesi diskusi dan answer and question diskusi untuk pemateri kedua untuk mempersingkan waktu kita akan lanjut ke pemateri kedua yaitu Dr. Ahmad Muzaki sebelumnya saya akan membacakan CV beliau dulu Dr. Ahmad Muzaki lahir di Barijulat Lombok Tengah tanggal 29 Oktober 1986 beliau juga cukup muda sangat muda beliau ini adalah idolanya para mahasiswa di program studi pendidikan matematika sudah banyak fansnya dan ada fans clubnya untuk latar makan akademik beliau beliau S1 di pendidikan matematika IKIP Mataram atau sekarang sudah berganti nama menjadi Universitas Pendidikan Mandalika S2 di Universitas Negri Malang dan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia atau UP Bandung beliau saat ini bekerja bisnis sebagai dosen program studi pendidikan matematika kalau tidak salah interes beliau di problem posting skill kami undang langsung saja beliau kepada Dr. Ahmad Muzaki waktu dan tempat kami persilakan baik terima kasih Bu Rika thank you for promise to expose in Indonesia sudah terlihat sudah terlihat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang sama-sama kita hormati muliakan yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Mandalika Bapak 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 Kepala LVTGM Pak Dr. Sutato yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ibu Pimpinan dan Segenap serta webinar yang kami muliakan hormati dan kami banggakan Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk tambang sulam ilmu pengetahuan dalam rangka kita mengoptimalkan diri terkait pemahaman terkait dengan tugas maupun profesi kita mudah-mudahan apa yang kita niatkan bisa mencapai hasil yang optimal dan tentunya kita sekali ini bisa tercatat sebagai amal jadah kita amin terima kasih kepada panitia disini yang dikomendui oleh bu ini bu rika bu rika peserta tim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengisi kegiatan bisnatalis nya prodi pendidikan matematika yang ke-36 cukup kalau di hitung-hitung secara matematis maka usianya ini sedang sedang produktifnya ya prodi pendidikan matematika ini produktif tetapi insyaallah berkarisma kemudahan karena sudah 36 tahun prodi pendidikan matematika ini melahirkan para sebagian besar adalah guru pendidikan matematika di wilayah NTB khususnya maupun di wilayah luar NTB dan saya secara pribadi pada kesempatan ini merasa bangga ada dua hal yang membuat saya merasa bangga yang pertama adalah bisa bersilaturahmi disandingkan dengan Mr. Muhammad Imran yang dia pakar keuangan finance jadi mudah-mudahan ya kemitraan ini tidak hanya berhenti sampai di acara webinar ini tetapi mudah-mudahan ke depannya bisa kita lanjut Mr. Muhammad Imran we have joined to many aspects maybe research ini mungkin yang bisa kita lakukan combine antara problem posing in mathematics finance ini mungkin saya yang merancang konsep problem posingnya kemudian Mr. Muhammad Imran yang bagian finance-nya just kidding just kidding ya tetapi mudah-mudahan apa namanya ke depan bisa kita terus jalin silaturahmi ini ya dan ini bentuk dedikasi dari prodi pendidikan matematika yang selalu ingin memberikan mutu dan layanan yang optimal bagi para bapak ibu guru khususnya bapak ibu guru prodi pendidikan matematika mungkin saat ini menjadi peserta jadi proses pemberian mutu dan layanan yang optimal tidak hanya sebatas sampai di proses webinar ini saja tetapi kami terbuka di Universitas Pendidikan Matematika di ruang prodi pendidikan matematika untuk bisa kita sama-sama silakan mungkin jadi bapak ibu adik-adik mahasiswa bisa sharing bersama-sama di ruangan prodi terkait masalah pendidikan masalah research masalah publikasi dan sebagainya kami siap melayani dengan sepenuh hati bagi bapak ibu guru adik-adik mahasiswa untuk bisa terus berkarya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai calon guru maupun sebagai seorang guru pun juga yang mungkin saat ini yang hadir pada kesempatan webinar ini di luar program studi pendidikan matematika juga kami di sana di bawah asuhan dekan Pak Dr. Saipul Prayogi ganteng dan masih muda juga enerjik ini beliau membuat satu embryo namanya pusat gajian yang juga siap memberikan layanan kepada bapak ibu yang mungkin di bidang IPA di bidang teknologi informasi di bidang teknik sipil dan lain sebagainya teman-teman juga di sana siap untuk membantu memberikan pelayanan yang optimal kepada para bapak ibu kemudian yang kedua kebanggaan yang kedua adalah saya sebagai alumni merasa bangga karena pencapaian saat ini tentunya juga tidak lepas dari apa yang diantarkan oleh prodi pendidikan matematika universitas pendidikan mandalika yang saat ini yang dulu namanya ekip mataram sehingga bersyukur sekali berkesempatan bisa mengisi pada kesempatan hari ini next baik pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang problem posting mathematical skill tentu bagi para calon guru ini berbicara tentang tema problem posting matematik itu tidaklah asing tidak asing lebih para bapak guru yang sudah bergelut di lapangan tentu berbicara tentang problem posting menjadi sesuatu yang familiar namun beberapa kali saya ke lapangan di sekolah-sekolah kemudian berdiskusi dengan guru mudah-mudahan tidak ada di sini dan insya Allah saya yakin tidak ada ya pada kesempatan kali ini saya masih menemukan banyak ketika saya bertanya tentang soal soal khususnya matematika maka kebanyakan dari guru yang pernah saya wawancarai itu masih menggunakan soal-soal yang diambil dari buku dari internet tidak salah tetapi terkadang mereka masih belum mencari relevannya artinya soal-soal yang diambil itu terkadang tidak relevan dengan kemampuan yang sedang yang ingin dikembangkan ingin menguji kemampuan berpikir kritis anak tapi soal yang diambil terkadang belum memiliki nuansa berpikir kritis atau tidak menggali kemampuan berpikir kritis ingin mengembangkan atau menguji kemampuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif namun terkadang soal yang digunakan yang diambil itu tidak atau tidak mengandung unsur atau menggali kemampuan berpikir kreatif dari peserta didik ini yang masih terjadi sehingga perlu suatu skill suatu kemampuan supaya kita bisa mampu membuat problem atau membuat soal yang baik tetapi pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan banyak menyinggung tentang teknik atau prosedur dalam membuat soal yang baik tetapi ingin menggali bahwa problem posing matematis itu sebagai sebuah skill yang dikembangkan kalau dulu kita mengenal problem posing ini kebanyakan sebagai tools artinya sebagai model pendekatan strategi yang digunakan yang tentu di dalamnya disertai dengan sintak-sintak pembelajaran yang berfungsi untuk mengantar menyampaikan materi supaya bisa mencapai ke tujuan tapi beberapa tahun terakhir ini problem posing matematis ini bertransformasi bergeser sedikit menjadi sebuah skill yang tadinya bergeser menjadi sebuah goal yang di dalamnya tentu ada indikator atau sesuatu yang bisa dilihat yang mengindikasikan suatu kemampuan suatu skill dari problem posing matematis ini yang menjadi apa namanya pergensinya menyala problem posing ini juga di samping tadi ada proses transformasi yang tadinya tools menjadi goals ternyata penting penting karena problem posing ini sebagai jendela untuk pemahaman siswa artinya bahwa pengembangan kemampuan matematis membutuhkan kemampuan berimajinasi yang kreatif yang bisa memunculkan pertanyaan pertanyaan baru bisa menciptakan peluang baru dan juga bisa memandang pertanyaan pertanyaan yang lama itu dikondisikan menjadi atau bisa dilihat dari sudut pandang yang sehingga proses-proses itu akan mampu menjembatani proses pemahaman siswa menjadi jendela untuk pemahaman peserta pendidik kita kemudian yang kedua juga problem posing ini sebagai makna dalam membangun disposisi yang kuat dalam matematika artinya bahwa problem posing tersebut merupakan sesuatu yang berguna sangat berguna tidak hanya dalam proses pembelajaran tetapi juga akan mampu menciptakan situasi pembelajaran dimana siswa menjadi lebih termotivasi termotivasi untuk belajar nah kemudian problem posing ini juga bisa bagaimana untuk membangun problem solving siswa artinya problem posing ini merupakan suatu permasalahan yang diformulasi oleh seorang siswa seiring dari pengaruh problem solving nah di dalam memahami problem solving tersebut tidak banyak mungkin akan dipertanyakan kevalitan solusinya tetapi tujuannya adalah akan mampu menghasilkan sesuatu yang baru dari proses problem posing yang dilakukan terhadap problem solving problem posing ini juga bisa menjadi fitur terkemuka sebagai aktivitas matematik artinya dalam proses problem posing ini ada tiga aktivitas yang dilakukan bisa pada saat sebelum problem solving kalau ini kaitannya dengan problem solving maka ada tiga aktivitas yang dilakukan di sana yaitu bisa sebelum problem solving bisa selama problem solving dan bisa setelah problem solving nah kalau dia problem sebelum problem closing sebelum problem solving maka proses kegiatan yang dilakukan itu adalah mengeneralisasi situasi situasi atau keadaan atau kondisi kondisi tertentu ini yang akan mendorong untuknya suatu problem yang diinisiasi dari gambar dari cerita dari grafik dan mungkin dari informasi-informasi yang peserta didik tahu sebelumnya ketika problem posing selama problem solving ini prosesnya adalah kegiatan menyederhanakan masalah ke dalam bentuk atau subtip masalah dalam rangka strategi problem solving nah kemudian kalau setelah problem solving ini adalah mengembangkan masalah-masalah yang baru tentu dengan cara memodifikasi masalah-masalah lama dengan cara-cara tertentu nah ini jadi akan jadi aktivitas-aktivitas problem posing yang dilakukan oleh siswa ini akan mampu untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam lebih menarik dan bisa jadi akan menjadi suatu skill dari serta didik kita terhadap konten yang sedang dipelajari nah apa sih sebenarnya problem posing itu sendiri problem matematikal problem posing atau problem posing matematis beberapa ahli ada yang menyebutkan atau menistilahkan problem posing itu ada yang menistilahkan pembuatan suatu pembuatan soal oleh siswa berdasarkan pikiran mereka tanpa ada batasan baik apa namanya baik baik itu dari segi isi maupun konteksnya nah ini biasanya banyak ditemukan pada saat model free problem posing kemudian ahli yang lain juga mendefinisikan problem posing itu sebagai suatu skill atau aktivitas pembuatan soal berdasarkan konteks berdasarkan cerita berdasarkan informasi berdasarkan isi atau gambar yang diketahui atau yang mereka ketahui dan ahli selanjutnya juga mendefinisikan problem posing matematis itu sebagai suatu kegiatan yang yang mengaju kepada generalisasi atau menghasilkan masalah baru atau memformulasikan kelihatan kelihatan memformulasikan masalah yang berkaitan dengan perencanaan karena itu akan memungkinkan pemberian masalah yang memulai tujuan untuk masalah yang terbesar jadi berdasarkan apa namanya yang di ungkap oleh para ini problem posing matematis yaitu kegiatan memformulasikan ya jadi dari masalah yang lama menjadi suatu masalah baru entah itu tampilannya yang baru ada konten yang disisipkan yang baru atau mungkin tujuannya berubah menjadi sesuatu yang baru dari soal-soal atau problem-problem sebelumnya nah karakteristik dari problem posing ini yang pertama adalah idiosynkratis idiosynkratis itu idiosynkratis itu artinya sifat keistimewaan yang dimiliki oleh si student kita atau peserta didik kita artinya ketika bapak ibu memberikan suatu atau memberikan atau menyuguhkan suatu permasalahan atau soal yang ada atau beberapa komponen-komponen yang nanti menjadi ini antara peserta yang peserta didik yang satu dengan yang lain bisa memiliki interpretasi yang berbeda-beda karena memang peserta didik kita memiliki sifat keistimewaan istimewaan atau yang disebut dengan idiosynkratis jadi ada banyak persepsi yang akan muncul dari satu problem yang disuguhkan nah kemudian karakteristik yang berikutnya problem posingnya membuat penalaran yang masuk akak artinya disini apa yang diberikan apa yang diberikan itu siswa akan mampu mencermati mencermati informasi yang ada mempertimbangkan informasi-informasi yang relevan maupun yang tidak relevan kemudian mengidentifikasi mengevaluasi pernyataan-pernyataan yang ada serta mampu melihat perspektif permasalahannya lebih lebih artinya disini ya apa namanya pada saat memuat penalaran yang masuk akak maka si peserta diri kita akan mampu mempertimbangkan mana yang kira-kira relevan dan yang tidak relevan nah proses posing ini bisa sebelum diajuk atau sebelum problem solving bisa di awal bisa juga selama dan juga bisa setelah ya setelah solving penyelesaian nah dan yang keempat adalah kita bisa jadi bukan siswa atau problem yang akan muncul itu atau soal yang akan muncul itu bisa jadi tidak masuk akak kalau idiosin faktis sifat istimewa tadi seperti ini misalnya ya di dalam satu soal ini ini dalam satu soal kita bisa kita menyuguhkan beberapa informasi ya ada sepuluh anak laki-laki sempuan dalam satu kelas nah dalam apa namanya informasi ini akan banyak persepsi yang akan muncul antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain ini karena sifat dari apa namanya idiosempratis ini nah kalau yang tidak dapat diselesaikan ini misalnya ya bisa jadi suatu problem posisi itu bisa jadi bisa kita temukan ada model seperti ini jadi dalam 25 botol dibagikan ke 10 anak laki-laki dan 20 anak perempuan disini setiap anak mendapatkan satu botol pertanyaan itu berapa sisa botol yang tidak terbagikan ini kan sesuatu yang tidak masuk akal kita bisa melihat jumlah botol dengan jumlah yang apa namanya peserta yang akan dibagikan kan ini lebih banyak jadi tidak masuk akal kemudian tipe dari problem posisi ini ada bebas tipenya tipe bebas kemudian ada juga yang seni struktur kemudian ada juga yang terstruktur kalau yang bebas itu biasanya ini problem posing yang dijadikan korpan dan biasanya diberikan di awal jadi tipe ini pada tipe ini siswa diminta untuk membuat soal secara bebas bebas berdasarkan situasi yang mereka ketahui yang mereka pernah miliki nah ini contok-contok apa namanya posing yang bisa diajukan oleh peserta ketika situasinya free kalau yang semi struktur nah ini ini biasanya siswa diberikan situasi bebas juga tetapi mereka dituntut untuk melakukan eksplorasi eksplorasi dengan menggunakan pengetahuan terampilan maupun cinta jadi posing yang memungkinkan dalam tipe semi struktur ini sebanyak mungkin masalah buatlah sebanyak mungkin masalah matematika dari sebuah kewunan ini nah kemudian tipe yang ketiga adalah tipe terstruktur kalau tipe struktur ini diminta jadi siswa nanti kita bisa meminta siswa untuk membuat soal berdasarkan apa yang diketahui dan levelnya sudah lebih komplek jadi tingkat komplekannya artinya disini sudah ada kegiatan untuk mengubah data atau informasi yang diketahui bisa jadi kalau sudah model atau tipe yang terstruktur ini maka tujuan dari posing yang diajukan itu berubah dari yang di awal dari informasi yang kita temukan di awal nah selanjutnya adalah indikator dari problem posing itu sendiri jadi ada reformulasi masalah reformulasi masalah ini yaitu kegiatan untuk menyusun kembali elemen-elemen dalam struktur masalah hasilnya jadi bisa jadi siswa hanya diminta atau siswa hanya melakukan kegiatan mengganti angka tujuannya tetap bentuknya atau strukturnya tetap ini masuk ke kategori reformulasi masalah kemudian rekonstruksi masalah ini sudah masuk aktivitas memodifikasi memodifikasi masalah tentunya kalau sudah termodifikasi maka sifat sifatnya sifat problem yang diberikan yang di awal itu bisa jadi akan berubah dari masalah aslinya dan yang ketiga adalah imitasi jadi proses imitasi ini apa namanya imitasi problem ini yang masuk ke kategori imitasi problem ini adalah sudah ada kegiatan untuk menambah info sehingga tujuan dari informasi yang sebelumnya itu atau tujuan dari soal sebelumnya itu berubah ini sudah masuk ke kategori imitasi problem mungkin itu kaitannya dengan problem pusing mudah-mudahan Bapak Ibu para peserta tidak pusing insyaAllah tidak pusing tapi ini memang menjadi suatu skill yang harus dimiliki oleh kita di apa namanya khususnya di matematik ini untuk bisa menggali menggali atau mengeksplore konsep-konsep yang kita pelajari dan yang kedua ketika kita menjadi seorang guru maka kita juga tentunya harus memiliki ini jadi jangan serta-merta kita apa namanya hanya mengambil mengambil tanpa melakukan proses penyesuaian ya penyesuaian terhadap soal-soal yang kita ambil bagi sumbernya dari buku maupun dari internet kaitannya dengan problem posing matematis kemampuan problem posing matematis oke demikian yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke moderator baik terima kasih dokter muzaki atas pemaparan materi yang diberikan memang untuk webinar yang kita selenggarakan di sini yang kami selenggarakan mengangkat dua sisi dari metumatika yaitu applied mathematics application-nya dan juga di sisi education-nya kedua hal ini tentunya sangat saling terikat satu sama lain kalau kita tidak memiliki konten mengenai aplikasi matematika itu apa kita juga tidak bisa membelajarkan matematika dalam siswa ya berhubung kita masih punya waktu yang cukup banyak di sini maka kita akan beralih ke sesi tanya jawab atau question and answer session silahkan bagi bapak ibu peserta teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur face hand ya atau bisa langsung diaktifkan ya mengaktifkan speakernya ya di unmute speakernya dan langsung berbicara atau juga bisa melalui kolom chat jika merasa kurang terjadi dalam memberikan pertanyaan tidak apa-apa silahkan bapak ibu teman-teman mahasiswa oke ada satu Dea oh iya silahkan dengan Dea Anisa Ristaku baik terima kasih silahkan disebutkan nama dan juga asal institusinya boleh juga statusnya sebagai mahasiswa dosen atau guru misalkan dan mungkin bisa langsung juga diberitahu ini pertanyaannya kepada siapa apakah sumber yang pertama atau yang kedua terima kasih baiklah saya perkenalkan nama saya Dea Anisa Ristakwa saya dari Instansi Indigma sekarang saya masih menjadi mahasiswa semester 4 di program di pendidikan matematika saya ingin bertanya lebih ke narasumber pertama pertanyaannya adalah bagaimana sejauh ini tren penerapan matematika di bidang keuangan sekian terima kasih oke ditampung dulu mungkin ya kami undang dulu satu lagi penanya silakan ini ada di kolom chat Lenofo siapa ya silakan Bapak atau Ibu boleh diaktifkan speakernya nanti Assalamualaikum saya Bu Waalaikumsalam Insya Allah silakan mohon maaf Niki terima kasih atas kesempatannya saya mau menanyakan satu hal untuk pemateri kedua tentang problem posing perkenalkan saya dari Undigma Bu satu dosen di pendidikan matematika yang ingin saya tanyakan tentang secara teknis penerapan problem posing itu sendiri di dalam subjek misalkan andai kita berada di satu proses pembelajaran kita ingin meminta mahasiswa atau siswa yang akan kita jadikan andai teknika penelitian yang kita akan jadikan subjek penelitian kemudian kita minta mereka membuat satu mempost melakukan skill problem posing ini jika konsepnya yang dibawa oleh si subjek ini atau yang dipunyai si subjek ini tidak kuat kemudian kita ingin melakukan pause problem dari soal atau permasalahan yang sudah ada untuk menggali atau menggiring mereka untuk menyelesaikan masalah kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat mereka ini bisa mengajukan permasalahan yang bisa menggiring untuk penyelesaian masalahnya sedangkan konsep yang mereka punya terhadap masalah ini tidak kuat apa yang harus strategi apa yang kira-kira bisa kita lakukan mungkin demikian Bu terima kasih baik terima kasih mungkin kita langsung saja meminta penara sumber untuk menjawab pertanyaannya jadi untuk pertanyaan yang pertama untuk penara sumber pertama Mr. Imran about the role the role of mathematics credential in education how to apply this subject when the teacher want to want to give an explanation or how to how to how to integrate integrate the mathematics financial in the education I mean yeah silakan baik ok terima kasih Bu Rika izinkan saya menjawab dalam bahasa Melayu silakan ok soalannya berkisar sejauh mana pendekatan matematik dan bagaimana financial mathematics boleh diintegrate dalam education of mathematics ok yang pertama dalam kita dalam financial mathematics kita menyelesaikan satu formulation yang memerlukan beberapa elemen mathematics ok beberapa elemen mathematics yang pertama major teori yang perlu dipelajari oleh setiap mahasiswa dalam financial mathematics yang kedua pelajar mesti strong ataupun mempunyai fundamental knowledge dalam calculus termasuk ordinary differential equation dan juga partial differential equation PDA dan yang ketiga pengenalan kepada stochastic differential equation yang juga perlu dipelajari kalau mungkin kalau di kami di UMT Malaysia ini subjek ataupun kursus stochastic differential equation ini secara introduction diajar di peringkat S1 dan pada tahun ketiga dan seterusnya adalah probability teori kita perlu tahu perkenaan antaranya adalah sigma ujibra dan juga teori set dan dalam kita menyelesaikan sesuatu equation untuk mendapatkan menyelesaikan stochastic differential equation we can solve either analytically or numerically so if we cannot solve analytically untuk dapatkan formula yang dalam bentuk cross-form solution kita boleh appeal kepada numerical methods yang mana kita boleh selesaikan secara numerical sebagai contoh menggunakan multi-color simulation yang biasa kita buat to simulate the future events apa yang mungkin berlaku for example dalam presentation tadi kita cuba untuk simulate the event the occurrence of the catastrophe event in the future in 100 years we have two times or two occurrence of the catastrophe so dalam education saya mengesurkan ataupun mencadangkan supaya kesemua elemen-elemen ini di 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 perkuatkan kepada mahasiswa mahasiswa pendidikan matematik yang mana sebenarnya di peringkat awal untuk financial matematik adalah mengenai teori interest rate kadar faedah so ya di Malaysia kadar faedah konsep interest rate teori dah dimula diturunkan kepada peringkat menengah sekolah menengah kalau di Indonesia saya tak tahu apa peringkat yang sesuai untuk sekolah menengah dan juga dan juga di peringkat sekolah rendah tetapi secara pendekatan contohnya dia menggunakan menggunakan mata wang pengenalan kepada mata wang di peringkat sekolah rendah saya rasa itu sahajalah jawapan kepada persoalan tadi terima kasih oke thank you untuk pertanyaan kedua silakan dokter mozaki baik terima kasih bu rika kesempatannya bu yunta pertanyaannya memang kalau kita berbicara antara problem soal pusing dengan problem soal ini kaitannya karena apa di dalam problem pusing itu seperti yang saya sampaikan di awal itu ada tidak hanya tiga aktivitas kognitif dalam apa namanya yang yang terjadi dari pembuatan soal ini sampai nantinya ke problem penyelesaian soalnya yang pertama itu adalah apa namanya situasi pre solution posting jadi apa namanya pengajuan posting di awal di awal jadi yang apa namanya apa namanya pre solution posting kemudian aktivitas yang kedua itu adalah ketiga dalam menyelesaikan soal dan yang ketiga adalah setelah dari ketiga ini maka untuk bisa mengiring peserta kita bisa menyelesaikan soal yang diarahkan yang diinginkan oleh apa namanya oleh guru maka setidaknya ada dua hal aktivitas ini ada dua aktivitas yang bisa dimunculkan ya itu yang pertama memberikan kesempatan untuk posting pre solution posting atau pengajuan di awal tadi nah ini kan apa namanya kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk membuat soal berdasarkan situasi atau informasi yang kita berikan ini di awal jadi ini ancang-ancang ya untuk memberikan kesempatan kepada peserta sebenarnya posisinya dia itu dalam menyelesaikan soal itu seperti apa ya apa yang tidak dipahami apa yang sudah dipahami apa yang belum dipahami jadi itu kemudian yang kedua adalah ketika menyelesaikan soal jadi kita berikan kesempatan dia membuat atau mempost mempost produk dari informasi yang mungkin kita sudah sediakan di sana kemudian dari apa namanya informasi tersebut jadi pada kegiatan ini dia akan menyederhanakan lebih sedikit lebih sederhana jadi kalau kita mungkin kita sebut istilah mecah lebih sederhana melalui proses posing ketika menyelesaikan masalah jadi menyederhanakan membuat penyederhanaan dari soal yang ada atau soal yang sedang diselesaikan maka dengan demikian ini akan aktivitas posing yang dilakukan ketika sedang atau sedang menyelesaikan masalah tersebut akan mampu memberikan dukungan atau mendukung dalam penyelesaian soal semula kita seperti itu Bu Yunta jadi dalam prosesnya dari posing solving atau untuk melakukan solving dari kegiatan yang berawal dari kegiatan posing ini bisa melakukan dua aktivitas yaitu pre solving posing kemudian yang kedua bisa juga putin solution posing artinya ketika sedang menyelesaikan soal jadi minimal dua itu maka itu akan menggiring untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di awal seperti itu Bu Yunta Bu Rika mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yunta Alhamdulillah cukup mencerahkan Pak terima kasih terima kasih terima kasih untuk penjelasannya Pak Zaki dan Pak Imran apakah ada pertanyaan yang lain silakan kepada Bapak Ibu peserta adik-adik mahasiswa Halo halo Assalamualaikum Waalaikumsalam silakan Bapak Iayan izin bertanya Ibu moderator silakan Bapak maaf mau bertanya walaupun agak melenceng dari materi yang disampaikan panjang lebar oleh Bapak pemateri yang saya kira sangat hebat dan wow dalam segi pemikiran tentang ilmu yang dibahas yang saya tanyakan disini para ahli matematika terkemuka itu banyak yang saya baca sejarahnya sampai ada buku yang berjudul tokoh waris para nabi itu menjelaskan bahwa banyak ilmuwan matematika itu yang ditemukan oleh pemikiran Islam akan tapi banyak sejarah tentang hal itu yang disembunyikan bagaimana kemudian tanggapan bapak-bapak pemateri dan ibu moderator mengenai tentang penyembunyian sejarah yang seharusnya itu diterangkan dan dijelaskan secara detail dan realitasnya seperti apa saya kira mungkin hanya itu pertanyaan saya ampere sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mungkin satu lagi pertanyaan sebelum dijawab oke mungkin silakan mungkin dijawab dulu pertanyaan yang tadi Pak Muzaki dulu atau Pak Imran dulu can you get the can you get the the question Mr. Imran about the the researcher or scientist in mathematics mathematician and the Islamic story the question ya ya terima kasih Bu Rika saya sebenarnya tidak ada pengetahuan yang banyak untuk menjawab soalan ini sebagaimana persepsi our perception that banyak sekali ilmuwan yang Islam yang menerbitkan teori menerbitkan konsep secara matematik tetapi berdasarkan sejarah banyak yang telah dipadamkan oleh barat maka seolah-olah yang memberikan yang memberi perkembangan kepada ilmu matematik ini adalah sebenarnya barat yang sebenarnya dan ini adalah cerita-cerita ataupun sejarah lama yang saya boleh kaitkan dengan matematik sebenarnya kita ada satu isu yang besar kalau sebelum ini yang mencetuskan bagaimana keluarnya bidat kaedah matematik yang baru bagi menyelesaikan satu masalah dalam stokastik differential equations iaitu bila kita cuba untuk solve differential equation with respect to the random variable that is not possible to do so apa yang berlaku adalah ilmuwan yang terkini yang cuba untuk solve that differential equation dan yang menemukannya adalah orang Jepan orang Jepan iaitu itu itu dan dikeluarkanlah itu formula yang mana itu formula ini mampu untuk nak menyelesaikan masalah solving the differential equation with respect to a random variable so itulah penemuan yang ada yang ada dalam financial mathematics yang boleh saya jawab di bawah bidang kepakaran saya terima kasih itu saja jawapan saya terima kasih Mr. Zaki terima kasih Bu Rika Pak Yayan atas pertanyaannya yang kalau saya apa namanya melihat ini ini interest ini untuk menggali tentang matematika itu sendiri dan saya melihat banyak sekali penasarannya tapi dalam artian ini yang positif untuk mencari tahu apa mengapa dan bagaimana di dalam proses kajian matematika itu sendiri yang memang kalau kita melihat sejarah dari matematika itu dalam hal penemuan yang ditemukan fenomenal misalnya Jabar oleh Al-Kawwari kemudian kita Turas penerimaan fibonacci dan lain sebagainya tentu kondisi apa dalam aktivitas sebut mereka apa nanya disini ingin mengingat ya jadi petanya dengan matematika mengungkap fenomena fenomena alam yang tentunya dengan matematika itu sendiri jadi melalui proses ilmiah yang dilakukan sehingga kita bisa memanfaatkan pemupuan itu melalui proses pengungkapan yang dilakukan ini mereka mengungkap kemudian menerangkan beberapa fenomena fenomena dan kemudian dilakukan di dalam satu formula ya dilakukan di dalam satu formula entah itu simboliknya dalam bentuk konsepnya dalam bentuk teoremannya yang tertarik pada dasarnya sesuatu itu yang dalam rangka mempermudahkan kita tinggal menikmati apa yang dia jadi kajian-kajian berdasarkan fenomena-fenomena yang ada dengan informatif kemudian kemudian ilmuwan-ilmuwan baru yang terakhir termasuk di dalamnya adalah kajian-kajian proses kajian ilmiah itu dipormulasikan di dalam pendidikan itu mengkapsul jadi mengkapsul di dalam bentuk formula misalnya kita sekarang menemukan rumus pita goras rumus pita goras itu kalau kita melihat sejarah penemuannya itu tidak segitu simpelnya jadi ada banyak hal yang dilakukan berkaitan di dan lain sebagainya kita bisa menemukan rumus pita goras rumus itu sudah di end di dalam proses pendidikan yang kapsul masuk tanda tanya masih memunculkan tanda tanya di sana apa sih ini mengapa begini dan lain sebagainya maka guru mengurekan kembali atau istilahnya di kapsul dari itu yaitu mengurekan kembali apa yang sudah di kapsul apa yang sudah dipormulakan oleh pakar yang tadi menemukan beberapa penemuan-penemuan penemuan-penemuan itu saya kira itu mungkin kaitannya tadi yang bisa saya tangkap dari pertanyaannya pak Yayan kaitannya dengan bagaimana menerangkan dan diterangkannya penemuan-penemuan matematis yang fenomena-fenomena dan tidak hanya fenomena tetapi memang arah kaitannya makanya dikatakan matematika itu adalah aktivitas kalau orang-orang RNI itu matematika itu adalah aktivitas kenapa karena semua aktivitas kita sebenarnya sedang bermatematis hanya saja kita tidak mengenali sehingga kita mengenali bahwa itu bukan aktivitas dan sebagainya berikutnya seperti itu bisa menjawab pertanyaan dari pak Yayan terkait dengan pertanyaannya tadi baik terima kasih mister Imran dan mister Zaki ini ada dua lagi pertanyaan ada dua lagi pertanyaan dari ibu Rizka dan ibu Dian silakan mungkin ibu Rizka dulu atau mbak ini mbak Rizka silakan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Rizka Afriantika Uda Nixi saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Mandalika jadi disini saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Ahmad Zaki yaitu untuk penerapan dalam problem posing itu apakah Bapak sudah menerapkannya di kepada mahasiswa atau belum mungkin dari pengalaman Bapak seperti apa mungkin cukup itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih satu lagi Dian Ibu Dian apa Mbak Dian Mbak Dian baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Tinas Savitri mahasiswi program studi pendidikan matematika semester 4 saya izin bertanya kepada Pak Imron kalau dibawa ke bidang pendidikan topik-topik diskusi tentang apa saja yang bisa kita bawa ke siswa terkait penerapan matematika di bidang keuangan mungkin itu saja sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mungkin satu lagi dengan Bapak Deni Hamdani beliau ini alumni kami sekaligus dosen di Universitas Mataram silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Dr. Ahmad Muzaki Pak Dr. Imron dari Malaysia perkenalkan nama saya Deni Hamdani saya salah satu alumni di Kip di Kipmat Aram saya izin bertanya ini kepada Dr. Ahmad Muzaki yang terkait tadi dengan problem posing dan problem solving pertanyaan saya yang pertama itu apa yang membedakan antara pembelajaran problem solving dengan belajar problem solving itu karena saya tidak melihat bahwa bagaimana sih problem solving problem posing itu diterapkan kepada anak kemudian bagaimana sih anak itu belajar terkait dengan problem posing itu pertanyaan saya yang pertama kemudian yang kedua disini berdasarkan pemahaman saya terkait dengan problem solving bagaimana problem solving itu adalah bagaimana cara kita belajar suatu materi yang baru sehingga di dalam belajar matematika yang baru itu ada proses pengajuan masalah atau pembentukan masalah dalam hal ini adalah problem posing jadi apakah boleh saya mengatakan bahwa problem posing ini sebagai bentuk dari produk dari problem solving mungkin itu saja dulu pertanyaan saya terkait dengan problem posing dan problem solving terima kasih terima kasih kami persilakan dulu untuk ya mungkin dijawab dulu untuk Pak Sabri dan untuk Sabri nanti kami persilakan kembali ya silakan Pak Dr. Mozaki untuk menjawab dulu ada dua pertanyaan disini dari Mbak Widi mengenai penerapan dan tadi Pak Denny mengenai problem solving dan problem posing silakan baik terima kasih dan Pak Denny kemudian Rizka ya jadi kalau kaitannya dengan yang pertama tadi Pak Denny jadi Dinda Rizka ini Mbak Rizka ya Mbak Rizka apakah saya sudah menerapkan kegiatan kegiatan problem posing ini ya sudah saya tahapkan pertama kali di tahun 2016 ini menjadi topik bagian topik dari disertasi saya ya tentang problem posing ini yang saya terapkan di mahasiswa pada mata kuliah analisis real ya jadi mahasiswa sudah saya ajak ya untuk melakukan posing problem kaitannya dengan materi analisis real pada saat itu kemudian yang kedua di apa namanya di yang baru baru kemarin sudah saya lakukan pada materi analisis bukan aljabar linier ya itu yang saya lakukan nah jadi tipe tipe-tipe problem posingnya berbeda-beda ya yang sudah saya lakukan ada yang 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 pertama dulu itu jadi saya memberikan yang semi struktur dan terstruktur yang sudah saya terapkan jadi saya berikan informasi dulu dari informasi itu mahasiswa melakukan posing baik itu sebelum melakukan solving dan kita melakukan solving setelah itu yang saya lakukan cukup efektif membantu cukup efektif membantu membantu memahami terbukti tidak ada yang ulang Pak Rizka ya di analisis real pada saat itu tidak ada yang ulang itu karena memang betul-betul apa namanya dari konten yang sedang kita pelajari mereka akan melakukan posing problem sampai menggiring mereka nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadap yang pertama nah kemudian kalau yang baru-baru-baru ini saya terapkan di mata kuliah analisis real di aljabar linear itu model free kalau itu ya free saya berikan apa namanya batasan informasi jadi mereka membuat tujuan saya untuk melihat seberapa paham mereka terhadap materi yang sudah dipelajari jadi dari posing yang dari problem posing yang mereka buat bisa kita analisis kualitas kualitas apa namanya problem posingnya nah kualitas itu itu akan mencerminkan seberapa paham dia terhadap materi yang dia buat kalau dia hanya bertanya kulit-kulitnya saja ini sudah tidak menyelam kepada konten yang dipelajari tetapi ketika kualitasnya berkategori kompleks misalnya maka anak ini lebih apa namanya pemahaman terhadap konten yang sedang dipelajari itu cukup bagus itu cara saya juga untuk melihat seberapa tingkat pemahaman dari peserta didik yang sedang kita ajar kaitannya dengan konten yang sedang dipelajari nah kemudian pertanyaan yang kedua tadi Pak Denny ini beliau sekarang mungkin lagi hangat-hangatnya menggali ini karena sedang proses disertasi Pak Denny ya di Universitas Negeri Malang beliau kita dulu satu angkatan sama-sama berjuang dengan alumumater yang sama Pak Denny ya Alhamdulillah bangga kita karena alumni kita bisa di apa namanya bermanfaat di di tempat lain juga di sana di Universitas Mataram ya kaitannya dengan pertanyaannya Pak Denny tadi problem pembelajaran problem posing dan pembelajaran problem solving nah jadi yang perlu saya clearkan di sini kalau kita berbicara atau mencari ya mungkin dengan kata kunci pembelajaran problem posing pembelajaran problem solving maka kita bisa jadi akan menemukan problem posing sebagai suatu tools ya alat yang digunakan untuk menyampaikan materi untuk mencapai suatu tujuan di dalam pembelajaran artinya dia sebagai sebuah tools yang di dalamnya ada sintak-sintak pembelajaran jadi alat bantu entah itu posisinya sebagai strategi entah itu posisinya sebagai pendekatan model maupun teknik ya itu pun juga terhadap pembelajaran problem solving juga sama dan yang terkenal itu kan folia ya nah jadi ada sebelum kita masuk ke pembahasan ini maka saya clear-kan dulu Pak Den maksud yang disini nah yang yang saya apa namanya ulas tadi itu adalah posing problem posing sebagai suatu skill sebagai suatu keahlian sebagai suatu kompetensi nah jadi posisinya disini problem posing disini adalah sebagai goals atau sebagai suatu kemampuan yang bisa kita lihat indikatornya jadi ada indikasi indikasi untuk melihat seberapa kategori kemampuan dari problem posing seseorang nah itu yang tadi indikatornya ada reformulasi ada rekonstruksi dan ada imitasi itu antara lain yang menjadi indikasi atau indikator dari problem posing ini yang kalau dia sebagai suatu skill maka ini rat kaitannya dan tadi saya sampaikan bahwa antara problem posing dari proses aktivitas problem posing yang dikaitkan dengan problem solving itu ada tiga aktivitas disini ada tiga aktivitas yang berkaitan itu yaitu apa namanya problem posing sebelum atau di awal kemudian problem posing ketika menyelesaikan masalah di awal itu sebelum menyelesaikan masalah kemudian problem posing setelah menyelesaikan masalah nah ini rat kaitannya antara problem posing dan problem solving dimana problem posing ini mungkin sekilas bisa kita jadikan apa namanya jadikan sebagai batu loncatan yang menggiring yang membantu kita untuk atau membantu peserta didik untuk bisa menyelesaikan atau men solving apa namanya soal-soal yang atau pertanyaan yang kita berikan jadi bisa melalui problem posingnya jadi posing di awal di awal dulu kemudian nanti ketika menyelesaikan dia bisa posing juga dari sana jadi semacam batu loncatan seperti itu ya kaitan antara problem posing dengan problem solvingnya seperti itu Pak Denny yang bisa saya jelaskan dan Mbak Rizka tadi mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak Rizka dan Pak Denny Atau ada hal yang terlewatkan Mbak Rizka Tidak Saya pikir itu saja Pak Muzaki terima kasih banyak atas jawabannya Baik pertanyaan berikutnya adalah dari Dian Mbak Dian about topic the topic that we can discuss to the students about mathematics finance Thank you Bu Rizka when we talk about the financial mathematics it's related much to the financial educations and the financial education can be captured ataupun boleh di 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 kaitkan dengan mathematics education melalui kita boleh cuba untuk conceptualize the financial problems secara mathematics kemudian kita mencari strategi using the mathematical method and techniques to solve that problem and try to represent problem and the solution of the problem using the computer communication and information technology and for example in finance the most important topic is the interest rate theory that I have mentioned before dan bila kita nak relate the interest rate to the student dia berkait dengan konsep annuity dan juga perpetuity dan annuity adalah the series of payments dan bila kita relate series of payment to what we talk in class mengenai sequence and series then we should give the example of financial problem that relates with the sequence and series topic so by doing this we try to conceptualize the problem in finance we turn into the mathematics modeling and solving using the mathematical methods then it may give a clear understanding to the student about the financial education and financial mathematics okay that's answer from thank you terima kasih interest rate itu kalau di bahasa indonesia itu suku bunga namanya suku bunga yes suku bunga yeah suku bunga jadi kalau di matematika SMA itu kita dapat apa barisan bilangan yang itu pangkat-pangkat itu bisa pakai masalah di suku bunga suku bunga adalah term baru untuk saya kalau di malaysia kita sebut kadar faedah oh kadar faedah yeah faedah is the benefit a profit to us sorry sorry once more question I think from Mr. Sabri Adi ini mas atau bapak silahkan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Sabri Adi saya mahasiswa di Universitas Pendidikan Mandalika saya ingin bertanya tadi dijelaskan tentang modelan matematika pada beberapa bencana alam seperti gempa dan tsunami yang ingin saya tanyakan apakah permodelan tersebut bisa diterapkan juga pada bencana alam lainnya mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah ada satu lagi ada yang masih ingin bertanya silahkan ini Pak Is Mas Pak Is mungkin disini di kolom chat Bu Mas Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Masihi Aryani instansi dari MTSN Dua Lombok Tengah saya disini ingin bertanya tentang adakah dampak psikologis dari penerapan problem posing ini terhadap kurikulum merdeka yang saat ini akan diberlakukan oleh pemerintah itu saja mungkin ini pertanyaan yang mengarah ke Pak Doktor Ahmad Muzaki terima kasih Ibu moderator atas waktu yang diberikan kepada saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada satu pertanyaan juga dari Pak Isri Zaldi Pak Muzaki mengenai problem solving dan juga problem housing disini tentang apa masalah toolsnya itu bisa dikatakan sebuah alat berpikir yang memang membutuhkan dasar-dasar yang harus dikuasai dulu oleh target sesuanya nah bagaimana jika tidak ada tools tersebut pada siswa baik mungkin Mr. Imron terlebih dahulu sekaligus mungkin juga menjawab pertanyaan saya Mr. Imron terkait pemodelan yang tadi dijabarkan itu apakah sudah diaplikasikan pada bencana alam tertentu kemudian what is the result of the models thank you terima kasih Burika so saya respond to the first question mengenai sama ada boleh kita gunakan model yang sama kepada masalah yang lain jawapannya ada dua ia boleh dan ia tidak boleh yes or no dia boleh digunakan kepada masalah lain sekiranya if that problem have the same features or the same characteristic with the previous or the model ini bermakna sekiranya kita menemukan ataupun mempunyai masalah yang sama dengan yang model-model yang sebelum maka kita boleh gunakan model-model untuk kes yang baru tetapi yang mempunyai karakteristik ataupun ciri-ciri yang sama masalah tersebut contohnya kalau kita memodelkan the number of occurrence of earthquake and the number of claim how big is the claim size we need to find the best assistable model yang boleh represent that kind of process contohnya poison process tetapi dalam konteks yang lain yang mempunyai bilangan occurrence yang banyak ataupun mungkin tidak sesuai menggunakan process and we need to find another distribution that can represent the process so itu jawapan kepada persoalan tadi dia boleh sekiranya mempunyai karakteristik yang sama dan dia tidak boleh sekiranya kita tidak dapat kita tidak mempunyai karakteristik yang sama sebagai contoh bila kita cuba untuk memodelkan harga saham stock price dengan commodity price stock and commodity adalah mempunyai sifat yang berbeza commodity for example crude palm oil yang mana Indonesia as one of the producer yang besar big producer in the world the commodity crude palm oil can be store and sell later in the future but that is the difference between the stock price which is the price increase or decrease or we call it the dynamic of the stock price is not stationary compared to the commodity price for example crude palm oil crude palm oil price depends much on the weather conditions like temperature rain and so on so that if the price goes up and what we call the economic principle of demand and supply play the role here if the price increase and the supply and demand will drift the price down and 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 sebaliknya so it's depend on the context of the problem itself so different model can be used for different kind of problems so thank you itu jawapan daripada saya dan untuk soalan yang kedua daripada Burika mengenai adakah ini sudah digunakan jawapannya adalah ia adalah dia apa yang kita buat as a mathematician we just can predict the future events what are going to happen in the future and we can just formulate the price of the financial derivative then we know the financial derivative is just the protection or we call informal as hedging techniques for us to keep our fund safe so dalam kita lain kita just give the idea through the idea suggest the techniques to the mereka or industry player but we don't exactly know who used this techniques or not it is out of our knowledge thank you thank you thank you so much mister imra untuk pertanyaan berikutnya silakan mister zaki baik terima kasih bu rika kesempatannya rika anda masih dari ini dan rinda paes ini yang menanyakan kaitannya dengan problem pusing yang pertama tadi tentang dampak dampak implementasi problem pusing jadi penggunaan dari problem pusing ini dikaitkan dengan implementasi problem pusing pertama jadi apapun makannya minum artinya implementasi dari problem pusing ini ini sebenarnya bisa digunakan di pada problem pusing keadaan perangannya dengan suatu kemampuan yang harus dimiliki pelajar burung maupun khusus untuk peserta didik dalam rangka dia memahamkan mendalami pemahaman terhadap konten yang dipelajari ini sebenarnya walaupun di ke-13 itu juga akan cocok di GBPP 9 64 di apa namanya di kurung CS ini ini di masalah di peran untuk apa namanya problem pusing ini atau dikembangkan problem pusing ini karena kita melihat bagaimana kebermanfaatannya ya terutama peserta didik di sini yang mengekspor diri memahami konten yang sedang dipelajari maupun guru semilas tadi kan bisa kita melihat tingkat pemahaman dari peserta didik kita kaitannya dengan konten yang sedang kita pelajari nah kalau dikaitkan dengan kulitulum merdeka saat ini maka lebih sejap lagi kenapa karena ini kan memberikan suatu kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengganti konten tanpa sadar nanti dia akan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dalam konteks penyelesaian penyelesaian soal nah kurikulum merdeka ini kan seperti namanya memberikan kita ya mentransformasi mindset kita di dalam proses belajar kalau yang dulunya dianggap sebagai formalitas jadi kenapa sekolah karena memang jamnya saya saat ini untuk sekolah sudah waktunya saya sekolah tanpa tahu apa manfaat dan lain sebagainya sehingga masih ada nuansa keterpaksaan nuansa formalitas nah sementara sekarang ini saya kulit merdeka ini kan memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk merubah mindset yang dulunya sekolah formalitas sekarang menjadi suatu kebutuhan kenapa kita butuh terhadap aktivitas di dalam persekolahan termasuklah dalam hal memahami konten yang kita pelajari jadi kalau guru-guru tidak tahu apa manfaat dari belajar matematika sekarang ini dengan desain kurikulum merdeka dengan implementasinya maaf Pak Muzaki mohon maaf di turn on ayo makasih sudah ya apa namanya jadi sudah didesain supaya peserta didik kita itu paham betul apa yang sedang dilakukan manfaatnya untuk apa seperti itu di perbedeka sehingga saya rasa sangat tepat sekali cocok untuk melakukan atau mengembangkan kemampuan ini pada kurikulum ini kemudian dengan pertanyaan dari paham ini jadi yang saya maksud dulu adalah alat untuk menjembatan ini hanya kita belajar materi japan menggunakan pembelajaran problem musik dengan beberapa manfaat kita memiliki pemahaman problem musik yang saya maksud pada kesempatan ini itu adalah jadi problem musik ini jadi bagaimana saya maknai yang dindapak istanyakan ini saya maknai sebagai sebuah bagaimana kita bisa problem musik bisa menyelesaikan atau men-solving suatu problem jadi yang pertama tadi harus diawali dengan berikan dia apa namanya kesempatan untuk posing problem pada situasi free bebas jadi having fun fun lah jadi ini fun bebas tanpa membatasi apa namanya membatasi konteks dulu ini untuk membiasakan setelah dia terbiasa bisa mengungkapkan pertanyaan dengan sendirinya maka dilahirkan dengan bentuk tingkat yang kedua ini semi struktur itu semi struktur sudah kita masukkan konten batasan informasinya apa namanya ada ada batasan tambahan membatasi informasi ini kemana yang merupakan penggiring untuk bisa sampai kepada tujuan akhir ya ini men-solving problem atau menyelesaikan suatu permasalahan ini proses itu yang dilakukan sampai lah nanti kalau memang apa namanya dibutuhkan tahap selanjutnya yaitu yang terstruktur terus struktur ini sudah kualitasnya sudah bagus atau komplekannya sudah sangat bagus maka di proses free tadi sampai ke struktur ini kan dalam proses dia mampu akan mampu menyelesaikan soal yang 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 diberikan lawak lebih kurangnya seperti itu Bu Rika mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi terima kasih banyak saya pikir untuk sesi tanya-jawab kami akhirin saja sampai di sini sudah pukul 12 lebih 5 menit sudah lebih dari yang kami katakan terima kasih banyak atas semua Bapak Ibu yang sudah bertanya teman-teman yang sudah bertanya terima kasih juga atas pemaparan jawaban dari Narasumber dari Mr. Imron dan juga Mr. Zaki kita akan lanjut ke agenda berikutnya yaitu closing statement karena sudah akan berakhir acaranya hari ini jadi closing statement dari Bapak Mas Judin selaku kepala program studi ketemu medikan matematika kami persilakan baik terima kasih Bapak Erika atas waktu yang diberikan melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih terutama kepada para Narasumber yang memberikan waktu tenaga pikiran ilmunya kepada kita semua kami semua pada pagi hari sehingga siang hari ini kami ucapkan terima kasih banyak terutama kepada Pak Doktor Imron terima kasih banyak dari negeri seberang memberikan ilmu yang sangat melanjutkan silaturah ini pada kegiatan yang lain mungkin selanjutnya kita bisa membangun kerjasama yang lebih luas Pak Doktor program studi pendidikan matematika undik undikmah dengan matematik Departemen Universiti Malaysia Teringganu supaya silaturahmi kita ini bisa terus berjalan ini harapan kami Pak Doktor kemudian Bapak Ibu peserta juga terima kasih banyak kantusiasnya sangat luar biasa jadi tadi di chat wah kami nih gak bisa masuk gak bisa masuk gimana nih sampai begitu ya karena banyak peserta karena sudah melepihi kapasitas zoom yang kami miliki pesertanya ya tapi kami arahkan tadi ke link Youtube gitu ya Alhamdulillah ini pertanda baik ya bahwa semangat menuntut ilmu itu terus apa namanya terus ada pada diri kita terutama teman-teman peserta jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua kita narasumber maupun peserta mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Rasanya tidak apa ya rasanya ada yang kurang gitu kalau misalkan kita belum sesi foto bersama jadi mungkin untuk semua peserta kami mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kameranya di turn on video kameranya semua karena kami disini akan men-screenshot meng-capture foto teman-teman semua bapak ibu semua silakan dan tolong tolong ditasang senyum yang paling indah yang paling menarik yang paling cantik yang paling gampang ya silakan ya dua sesi foto ya disini ada dua sesi foto karena pesertanya cukup banyak jadi sesi foto pertama silakan satu dua tiga senyum oke yang kedua silakan satu dua tiga senyum terima kasih terima kasih banyak terima kasih dokter Imran terima kasih dokter Muzaki atas penyampaian materi hari ini sangat menarik sekali tentunya kita sangat berharap nanti akan ada kesempatan lain bagi kita semua untuk bisa sharing informasi yang lain lagi ya terima kasih juga untuk bapak ibu peserta yang sudah hadir dalam acara webinar ini kami mohon maaf apabila kami memiliki beberapa banyak kekurangan sekali lagi mohon maaf untuk itu dan terima kasih banyak see you on the next webinar thank you so much terima kasih terima kasih